Nah, kali ini ada tabrakan beruntun nih. Satu unit minibus menabrak minibus lainnya dan post security showroom mobil di Palimo, Kota Baru. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Pangeran Hidayat, Palimo, Kota Baru pada Jumat 16 Desember siang. Kecelakaan beruntun ini melibatkan dua unit minibus dan satu unit sepeda motor metik. Insiden ini terjadi saat mobil Innova yang melaju dari arah lampu merah Palimo menuju ke Simpangkawat dengan kecepatan tinggi. Kemudian setibanya di depan SPBU Palimo, tepatnya di ujung pembatas jalan jalur dua, mobil langsung banting setir ke arah kanan untuk memutar balik. Naasnya pengemudi menginjak gas tinggi, sehingga melaju spontan hingga menabrak satu unit mobil minibus putih yang mengakibatkan minibus tersebut melompati median jalan dan menabrak post security showroom mobil yang berada di lokasi. Tak hanya itu, sepeda motor metik yang terparkir di depan post security juga rusak para akibat kecelakaan tersebut. Terima kasih. jadi gini, mau muter gitu lho tutarannya mau muter ke kanan kita masuk parit terus gigasnya gigasnya posisinya skillnya ke kanan gigasnya posisinya ke kanan naik motor ini mau melewati pembatas jalan maksudnya dibuni lewat mobilnya nah langsung ditabak atas kejadian ini unit laka lantas Polores Tajambi langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP tak ada korban jiwa atas peristiwa kecelakaan ini kerugian material di taksi hingga puluhan juta rupiah di Masanjaya, Jek TV, melaporkan bisa tupa kosa buat lever оф salu yang dikurangin di Masanjaya, Jek TV, melaporkan yang rupiah di Masanjaya veget hanoja game перемdian 6 juta t Interesting Terima kasih telah menonton!